Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Unifatikanutias Nama saya 3130018021 Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang IT Balance Scorecard Atau biasa disebut dengan ITPSC Untuk memenuhi tugas seperti Untuk pembahasan yang pertama yaitu Definisi ITPSC Alat yang akan menunjukkan dan melaporkan Kontribusi TI terhadap bisnis Identifikasi prioritas yang tepat Mengatur keselesaan target Dan memastikan kemampuan Adanya TI untuk mengarahkan Peningkatan yang berkelanjutan Untuk sejarah ITPSC ITPSC diperkenalkan tahun 1992 Oleh Robert S. Kekablan Guru Besar Ilmu Akuntansi Dari Harvard Business School Dan David P. Norton Konsultan manajemen akuntansi Dari Amerika ITPSC secara teori Dikenalkan pada tahun 1994 ITPSC juga pertama kali Diadopsi pada tahun 1997 Oleh Van Kerembergen Dan Van Brugge Pada Departemen TI Untuk AIO selanjutnya Ada konsep PSC Selain faktor finansial Perusahaan sebaiknya Juga memperhatikan dan mengukur Kinerja mereka di bidang non-finansial Agar laporan kinerjanya pun Seimbang scorecard Yang balance Tidak hanya faktor finansial Yang diperhatikan Namun juga yang non-finansial Faktor-faktor finansial Dan non-finansial ini Dapat dikelompokkan Menjadi empat kelompok besar Yang disebut perspek Organisasi berfokus pada strategi Yang berarti Menerjemahkan strategi Kedalam istilah operasional Menyelaraskan organisasi Terhadap strategi Membuat strategi menjadi bagian Dari pekerjaan setiap karyawan Membuat strategi menjadi proses Yang berkesinambungan Memobilisasi perubahan Melalui kepemimpinan eksekutif Untuk konsep BSC Respektif finansial Customer yang berhubungan Dengan pelanggan Internal business proses Atau proses kerja Di dalam perusahaan Selanjutnya learning And group Berhubungan dengan Pembelajaran SDM Dan usaha-usaha Organisasi Untuk terus-menerus Memperbaiki diri Dan bertumbuh Untuk konsep BSC Perspektif Pelanggan Yang bertujuan Untuk peningkatan Bangsa-bangsa Peningkatan retensi pelanggan Peningkatan 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 pelanggan baru Peningkatan kepuasan pelanggan Dan peningkatan 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 pelanggan Untuk tips membangun BSC sendiri Memiliki visi strategi Dan misi yang jelas Adanya komitmen tegas dari pimpinan Semua staff dalam perusahaan Ikut terlibat Tidak menjadikan Balan Scorecard Sebab proyek Namun menjadi Kebiasaan Komitmen dalam menjalankan Scorecard Sehingga ada evaluasi Perbaikan Dan perkembangan Sekarang kita lanjut Ke studi kasus Saya mengambil studi kasus Yang berjudul Perancangan Balance Scorecard Sebagai pengukuran kinerja Pada PT Asuransi MSIG Indonesia Yang Yang berasal dari Nama Dani dan Erlind Rishi Yulianti Dari Mahasiswa Institut Petanian Boko Gata Asset Industri Asuransi di Indonesia sendiri Pada tahun 2011 Sampai 2013 Mengalami Kenaikan Yang signifikan Jumlah total asat Perusahaan Asuransi Pada tahun 2013 Sebesar 659,72 triliun Jumlah yang sangat besar Saat ini Digunakan untuk Meminimalisir Risiko yang sangat besar Dan Dalam menjalankan Bisnis Dan juga Usaha Oleh karena itu Asuransi menjadi Hal yang penting Dalam industri Bisnis Di Indonesia Berikut tabel Pertumbuhan Aset perusahaan Asuransi Di Indonesia Antara lain Ada Asuransi Jawa Yang pada Tahun 2011 Sekitar 228,80 triliun 2012 270,29 triliun 2013 293,74 triliun Untuk asuransi Kerugian 54,67 triliun Dan 2012 71,96 triliun Selanjutnya 100,99 triliun Reasuransi penyelenggara program 2011 Sekitar 3,21 triliun 2012 4,69 triliun 2013 Mencapai 6,45 triliun Untuk jam Sostek 121,93 triliun 2012 Sebesar 144,96 triliun Dan 2013 162,16 triliun Untuk BNS Dan IPRI Mencapai 73,14 triliun 2012 Sekitar 92,12 triliun Dan 2013 96,38 Semua Ditotal Menjadi 481,75 triliun Dan 2012 584,2 triliun 2013 659,72 triliun Peningkatan Pertumbuhan aset Asuransi Di Indonesia Membuat Persaingan Di bidang Asuransi Sangat Meningkat Berbagai Langkah Strategis Yang harus Diterapkan Di perusahaan Harus Diterapkan Secara Baik Dan Benar Sehingga Perusahaan Dapat Bertahan Dan Bersaing Di dunia Industri Sehingga Menuntut Kemampuan Perusahaan Untuk Mengelola Sumber daya Secara Efektif Dan Efisien Terutama Di sumber daya Keuangan Terutama Terima kasih telah menonton. Selanjutnya, terdapatkan yaitu PTMSIG harus mempunyai visi, misi, dan strategi PTMSIG. Visi dan misi tersebut adalah menerjemahkan visi dan misi menjadi seseorang strategi pada perspektif PSG dan harus memiliki analisis SWOT. Antara lain, ada analisis internal yaitu aspek fungsional dan analisis eksternal lingkungan makro dan lingkungan industri. Untuk sasaran strategi, ada keuangan pelanggan internal hasil dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan PTMSIG adalah perusahaan induk regional dan anak perusahaan dari Mitsui Sumitomo Insurance Company. Limited yang tergabung dalam MSNID Assurance Group, MSIG Asia dipimpin oleh Jerman Mr. Noriaki Hamanaka dan regional CEO Mr. Alan J. Wilson. Mitsui Mereng dan Sumitomo Mereng merupakan perusahaan asuransi non-jewa terkemuka dengan catatan sejarah yang panjang, di mana Mitsui Mereng telah didirikan pada tahun 1118 dan Sumitomo Mereng pada tahun 1893. PTMSIG memiliki 4 kantor cabang dan 3 kantor berwakilan yang bertujuan untuk memperlancar hubungan kerja dengan klien di luar Jakarta. 4 kantor cabang dan 3 kantor berwakilan terletak pada ada di cabang Surabaya sejak 24 Juni 1942, cabang Mereng 24 Juni 1992, cabang Bandung sejak 27 Oktober 1992, dan cabang Batam. sejak 24 Februari 1995. Untuk kantor perwakilan ada di Semarang sejak 1 April 2003, perwakilan dan pasar sejak 1 Juli 2004, dan perwakilan Pelembang sejak 1 Maret 2005. Untuk kesimpulan dari pengukuran keuangan yang dikudangkan oleh PTMSIG dapat dikategorikan dengan baik. Berdasarkan rasio keuangan yang ditunjukkan oleh perhitungan di atas, hal yang perlu diantisipasi adalah perusahaan masih memfokuskan pada tolak ukur keuangan jangka pendek untuk menilai kinerjanya, sebaiknya dengan profitabilitas yang baik. PTMSIG harus memperhatikan aspek non-keuangan atau non-finansial yang tidak terlihat langsung dalam laporan keuangan, akan tetapi berpengaruh penting terhadap faktor kinerja keuangan, yaitu pelanggan, bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan yang menjadi faktor pemicu kinerja keuangan dalam balance scorecard, dapat membantu perusahaan dalam mengukur ukuran non-keuangan perusahaan. Untuk penilaian simulasi kinerja yang dilakukan oleh pihak peneliti dan dibantu oleh manajemen perusahaan untuk mengukur pencapaian yang diperlukan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.